Gue gak ngitungin berapa lama gue main sosmed Gue suka banget, gak tau kenapa Kalo lagi gabut pasti scroll tiktok Karena kayak gak ada abisnya gitu Seru aja Kalo misalkan hari-hari gue lagi gabut banget nih Seharian gak kemana-mana Itu biasanya gue tuh bisa gila banget Kayak cuman scroll, blok balik instagram, tiktok Halo, nama gue Uli Umur gue 20 tahun Hai, nama gue Tadjana Dan gue umur 19 tahun Halo semua, nama gue Gabudan Tisha Nidra Biasa dipanggil anti Umur gue 20 tahun Gue mulai main sosmed itu Waktu gue kelas 6 SD Gue main social media kayaknya udah lumayan lama Dari gue pertama kali punya HP Itu kayaknya sekitar Gue umur 13 atau 14 tahun pas gue SMP Jadi gue mulai main social media itu Dari umur Kayaknya sekitar SD gitu Itu tahun 2012-an itu udah mulai bikin-bikin Twitter Terus Facebook Terus segala macemnya Sosmed yang sering gue pake itu Instagram Sosmed yang paling sering dipake sekarang itu TikTok sih Karena gue suka banget Gak tau kenapa Kalo lagi Gabud pasti scroll TikTok Karena kayak gak ada abisnya gitu Seru aja Kalo untuk sekarang ini Sosmed yang paling sering gue pake Pastinya Instagram ya Karena ya semua orang sekarang mainin Instagram gak sih Kayak apapun Semua di-sharing Instagram Dari media-media manapun Ada di Instagram gitu kan Sama TikTok Itu seru banget Nonton-nonton ini videonya Gue ngangitungin Berapa lama gue main sosmed Dalam sehari Cuma biasanya gue main sosmed itu Waktu Pas Gue udah senggang Sama Sebelum tidur Kayaknya gak keitung sih Soalnya kalo buka HP kan Gue selalu Buka Instagram Atau buka Twitter Atau buka TikTok Kayaknya sih Kalo diitung-itung bersihnya ya Mungkin 8 jam Dalam sehari deh Tergantung Kalo misalkan hari-hari gue lagi Gabut banget nih Seharian gak kemana-mana Itu biasanya gue tuh bisa gila banget Kayak cuman Scroll Blok balik Instagram TikTok Twitter gitu-gitu doang Tapi kalo misalkan lagi sibuk di luar Atau lagi main sama teman Pacar Sahabat Itu biasanya kadang gue Malah suka lupa sih Buka-buka social media gitu Paling cuman Sekedarnya doang update Gitu Gue tipe pengguna sosmed sekarang ini Yang Cuma ngeliatin orang-orang update aja Dan gue juga Udah jarang banget update di sosmed gue sendiri Gue tipe pengguna sosmed yang Diam-diam aja sih Maksudnya gue Kalo misalnya di Instagram Gue solo post Apa yang gue suka aja Gitu Kayak Misalnya gue Kayak random things Post makanan Atau Foto gue Gitu Bukan yang kayak tipe-tipe Yang kayak interaktif gitu Sama followers-follars gue Kalo gue kayaknya Gak Terlalu masuk ke tiga kategori itu Tapi Yaudah gitu Kayak orang-orang biasanya aja Main social media secukupnya Terus Kalo ada hal yang pengen gue share Ya gue share di Instagram Kalo enggak Ya enggak Itu biasa aja sih Stalker banget juga Enggak Gue anaknya gak terlalu yang Ngeliatin orang banget gitu Malah kadang gue suka Gak update Tau berita-berita Yang lagi happening Itu kadang dari temen Lo bebas mengekspresikan diri lo sendiri Lewat media sosial Menurut gue Semua orang Yang punya media sosial itu Berhak mendapatkan Bebas-bebas-bebasnya Untuk mengekspresikan dirinya sendiri Di social media yang dia punya gitu Enggak perlu takut Judgement dari orang lain Atau omongan-omongan dari temen-temannya Gitu aja sih Sesimpel Nge-post apa yang dia suka Dan Dia mau post gitu Kalo menurut gue Kebebasan bermedia sosial Sekarang ini udah cukup Bebas ya Karena Sekarang tuh Mulai dari Anak usia dini Sampai orang yang udah tua pun Dia punya akun Pribadi di social media Jadi kadang tuh Orang bisa bebas aja tuh Ngomong apa aja Ngebagiin apa aja Ke orang lain Makanya sekarang Udah mulai tuh Muncul-muncul berita-berita hoax Atau kayak Yang Seharusnya gak diliat sama orang lain Kayak misalkan Foto-foto yang kurang senonoh ya Menurut gue itu gak pantas banget Ada di social media Karena kita gak tau Siapa aja yang ngeliat Usianya berapa aja Karena kita sendiri kan gak bisa ngefilter ya Siapa aja yang ngeliat Apa yang kita bagiin Itu dia Jadi saking bebasnya Jadi saking bebasnya Kadang orang tuh Suka gak mikir gitu Resiko dari apa yang dia bagiin Terus juga Kadang Saking bebasnya juga Orang-orang tuh kadang gak mikir Kalau misalkan komentar di Social media orang lain Kayak ngejudge Asal Asal ngomong Asal berpendapat Asal menilai orang lain Itu sebenernya gak baik banget sih Menurut gue Nah dari kebebasan Bermedia sosial itu Menurut gue bisa diambil Sisi positifnya sih Karena kita kan bisa Berpendapat apa aja ya Maksudnya kita bisa Berkomentar Walaupun sekarang Udah mulai muncul Kayak undang-undang Yang ngelarang orang-orang Misalkan kayak Ngomong sembarangan Atau mau nyebarin hoax itu Bisa ditangkep Tapi tetap aja Kita tuh masih bisa Berpendapat Karena kita punya hak untuk itu Tapi ya itu Digunain dengan sebaik mungkin Jangan dibikin Jangan menggiring opini Buat orang lain Biar mereka tuh kayak Malah mikirnya macem-macem Tentang orang tersebut Atau tentang berita ini Berita itu gitu Jadi Menurut gue untuk sekarang ini Di media sosial tuh Kita harus bisa Milah-milih sih Harus bisa pinter-pinter Mencari apa yang harus kita Apa yang harus kita cerna Dalam diri kita Mana yang enggak gitu Kita harus tau deh Mana yang bener Mana yang enggak Karena udah Banyak banget berita-berita Simpang siur Dan segala macem Jadi Bermedia sosial lah Yang baik Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya